Halo guys, selamat datang di channel nihono anime official Terima kasih yang udah klik video ini, tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa support Mimin ya, semoga bisa tembus 1 juta subscriber Bantu Mimin dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan share video-video Mimin Oh iya, buat yang mau dukung Mimin lebih, untuk upgrade hp biar gak ngelag Dan kamera, biar lebih bagus kontennya, bisa melalui rekening Mimin berikut ya Atau bisa scan langsung Chris Mimin Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat bermanfaat besar bagi saya Oke, saya ucapin terima kasih banyak, yuk langsung enjoy, tonton videonya Nah, disini saya akan sharing-sharing pengalaman saya menggunakan espeleter Yaitu untuk menaikkan limit Nah, seperti yang teman-teman lihat, disini adalah informasi yang diberikan oleh Sopi ya Pada bagian espeleter Nah, jadi disini saya mendapatkan limit pinjaman sampai plus ya Nambah 4.560.000 rupiah Nah, saya akan kasih tau nanti triknya Gimana untuk meningkatkan limit pinjaman di Sopi ya Yaitu di espeleter Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, terima kasih yang sudah support channel ini Dan langsung saja untuk kita bahas ke video tutorialnya Oke, jadi guys sebenarnya untuk meningkatkan limit di Sopi itu sangatlah mudah ya Nah, jadi disini teman-teman bisa lihat ya Ketika limit kita nambah, maka ada informasi seperti ini Nah, saya akan kasih tau gimana triknya ya Untuk meningkatkan limit pinjaman Nah, ini sudah 11 juta Ini tinggi banget ya, sumpah nih ya Nah, jadi disini kunci untuk meningkatkan limit kredit itu satu Ya, sebenarnya ada beberapa cara Tapi ini satu yang paling mudah ya Nah, untuk caranya Teman-teman bisa menggunakan metode pembayaran espeleter ketika membayar sesuatu Entah itu membeli barang di Sopi Atau mungkin membayar tagihan listrik PLN Atau apapun yang ada di Sopi Intinya teman-teman menggunakan metode pembayaran espeleter Nah, nanti ketika sudah bayar atau sudah dilunasi sampai selesai Kita akan mendapatkan limit kredit tambahannya Untuk gimana cara cepat tinggi itu Sebenarnya seberapa tinggi teman-teman menggunakan jumlah pembayarannya Nah, jadi maksudnya Kalau teman-teman membeli sesuatu dengan barang yang mahal Pastikan harganya tinggi Nah, itu limit kredit kita juga bisa semakin tinggi Tapi ketika kita membeli barang mungkin 100 ribuan Ya, mungkin nambahnya 50 ribuan ya Ya, bisa dipikir-pikir saja Sebagai patoan itu Kita akan mendapat limit setengahnya Contoh kita membeli HP 3 juta Dan udah kita lunasi Nah, nanti di akhir kita mendapatkan limit tambahan 1 juta 500 Nah, seperti itu Nah, ini kalau limit saya bisa naik banyak banget Ya, sebenarnya disini saya membeli sebuatu barang di Sopi Yang harganya lumayan mahal banget ya Nah, saya akan kasih tahu Oke, nah Nah, jadi kemarin itu saya membeli laptop ya guys ya Nah, oke Bentar, saya cek di transaksi ya Di pesanan Nah, jadi kemarin itu saya membeli laptop ya Laptop mana ya Kok nggak muncul Di bawah kayaknya Jadi kemarin itu saya membeli laptop gaming ya Nah, ini teman bisa lihat disini Disini adalah laptop ASUS TUF A15 FA506NJ ya Nah, ini udah RATX juga ya RATX 20an Nah, ini udah lumayan mahal ya Iya sih Ini saya beli itu karena kemarin itu laptop saya rusak guys ya Jadi saya terpaksa beli baru Alhamdulillah dapat yang bagus banget ya Lebih bagus dari yang dulu Nah, dan disini harganya lumayan mahal ya Sekitar 10 jutaan Nah, saya dapat setengahnya ya Sekitar 5 juta kurang dikit lah ya Nah, jadi disini kunci untuk menaikkan limit Sebenarnya kita tinggal pakai aja Membeli barang atau membayar apapun Menggunakan SP Letter Untuk caranya mudah kok guys ya Untuk menggunakan SP Letter Nah, jadi intinya teman-teman sudah mengaktifkan fitur SP Letter Kemudian teman-teman bisa membeli sesuatu ya Tinggal di cek Oh, terus pilih metode pembayaran Nah, di bagian metode pembayaran Dan teman-teman pilih ya menggunakan SP Letter Nah, teman-teman bisa isi Mau bayar bulan depan Atau dicicil 3 kali Atau 6 kali Atau 1 tahun ya Seperti itu Nah, bebas ya Yang penting kalau teman-teman sudah lunas Nanti limitnya akan bertambah ya Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya Kalau misalnya limitnya kecil ya Jangan bingung ya Nah, jadi ini triknya ya Ini saya sudah pakai dari dulu Sering-sering beli sesuatu ya Kadang pakai SP Letter juga Nah, saya juga dulu beli HP juga Sekitar harganya 3 juta Di Shopee menggunakan SP Letter ya Nah, walaupun limitnya tidak cukup Itu tetap bisa ya Nah, saya kasih DP Terus saya cicil sisanya Dibagi menjadi beberapa bulan Nah, seperti itu ya guys ya Untuk video kali ini Semoga informasi pengalaman Yang saya berikan di video kali ini Bermanfaat bagi teman-teman Kalau misal besok ada cara terbaru Saya akan posting lagi di channel Youtube saya Terkait untuk meningkatkan limit SP Letter ya Nah, oke Mungkin untuk video kali ini segini aja guys Terima kasih Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk menonton video terbaru aku ya Bisa cek langsung di channel LiHona Anime Official Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya